Deretan buah mangga segar segera menyambut saya, sungguh menerbitkan selera. Tapi namanya juga pasar induk, pembeli yang datang sini umumnya adalah para kedagang. Hari makin siang, namun kesibukan pasar tampaknya belum ada tanda-tanda akan terhenti. Semua orang tampak makin bergegas, terus bergumul dengan kegiatan yang masing-masing. Saya pun turut hadir di tengah hirupikuk ini. Masih terus menjelajahi keunikan pasar induk Kramacati. Langkah kaki membawa saya memasuki sebuah gedung di pusat pasar. Deretan buah mangga segar segera menyambut saya, sungguh menerbitkan selera. Tapi namanya juga pasar induk, pembeli yang datang sini umumnya adalah para pedagang. Dan mereka biasanya membeli dalam pantai besar. Karena itu ketika saya mau membeli, saya justru mendapatkannya secara gratis. Wah senangnya! Terus masuk, sedikit lagi ke jantung pasar Kramacati. Anda akan segera menemukan beberapa anak manusia yang juga menggantungkan hidup di pasar Kramacati. Kelompok wanita beragam usia ini sedang asik bekerja di antara tumpukan bawang merah mentah. Para wanita ini biasa disebut sebagai pemotong bawang. Sama seperti pemetik cabai. Pekerjaan ini kelihatannya memang mudah. Terima kasih telah menonton! Mata perih sudah pasti. Belum lagi tangan dan kaki pegel. Semua itu demi 250 rupiah untuk satu kilo bawang yang telah dipotong. Tak heran para wanita ini mesti banting pulang, memotong bawang hingga jauh malam untuk sekedar mendapatkan penghasilan lebih. Baru sebentar aja di sini mata saya udah kerasa perih. Gimana dengan mereka yang selalu melakukan hal ini setiap hari sebagai pekerjaannya? Luar biasa sekali! Oke, saya tahu kalau para pemotong bawang ini terampil memupas bawang. Tapi siapa ya yang tercoba diantara mereka? Dan jika dibuat pertandingan, antara saya dan para pemotong bawang ini, siapa yang akan menang ya? Sudah saya duga, di akhir pertandingan saya kalah telak. Para pemotong bawang berhasil mengumpulkan 10 bawang. Sementara saya, 3 bawang saja. Terima kasih telah menonton!